Oke teman-teman, ini saya ada bahan minyon yang jenis gading kuning Jadi saya akan melakukan penanaman bahan bonsai gelapa jenis minyon Tanpa kupas rabut ya teman-teman Nanti bagaimana cara untuk menanam bahan bonsai gelapa minyon tanpa kupas Dan apa keuntungannya tanpa mengupas rabut Oke, kita ikuti video selanjutnya Oke teman-teman, jadi untuk posisi bonsai gelapa Saya tanam memperdiri ya teman-teman Tinggal masukkan media Sampai penuh Jadi tidak usah dikepas ya teman-teman ya Kita langsung tanam Sampai serabut gelapa yang ini akan membusuk dengan sendirinya Nanti hasilnya seperti apa Kalau yang tanam berdiri Saya program akar guntai teman-teman ya Jadi bagaimana proses akar tanpa kupas serabut teman-teman ya Jadi kita kasih media sampai penuh Oke teman-teman Jadi tutorial menanam bonsai gelapa ya teman-teman ya Yang tanpa kupas serabut gelapa Jadi hasilnya seperti ini teman-teman ya Ini program akar gurita Jadi tanamnya berdiri Itu akarnya akan mencengkram lebih maksimal Yang seperti ini teman-teman ya Akarnya mencengkram batok dengan maksimal Jadi batoknya tidak akan lepas Kalau bonsai gelapa Di usia 7-8 bulan Kalau nutrisnya sudah habis Dia akan lepas Jadi dengan program akar gurita Akarnya Eh sorry Batoknya tidak akan lepas Selamanya akan menempel ya teman-teman ya Seandainya itu bonsai gelapa itu dikupas serabutnya Cengkramannya tidak maksimal Seperti ini teman-teman ya Ini akar baru teman-teman Dia tidak mau mencengkram Jadi lurus saja ke bawah Jadi kalau serabutnya utuh Dia akan menekup di bawah Menekup di bawah Mengikuti batok Seperti itu teman-teman ya Ini hasilnya program akar gurita Yang ini gading kuning Sudah mulai becah Oke teman-teman Sekian video saya untuk kali ini Semoga bermanfaat Semoga menginspirasi Salam bonsai gelapa Terima kasih telah menonton